Intro Warning Part ini butuh kebijakan untuk membacanya terutama disuramnya kehidupan malam yang mungkin ngeri saat tahu ada fenomena seperti ini Tapi jelas Kita nggak bisa menutup mata Bisnis esek-esek yang berorientasi mewujudkan fantasi para pelangganya itu nyata adanya Mira menuang minuman di hadapan seorang pria berusia 35 tahunan yang tengah menatap Mira begitu tajam Wajah Mira yang cukup manis memancing rasa penasarannya untuk sedikit bermain-main dengan gadis itu Mira terpaksa kembali ke nightclub untuk bekerja karena ia menarik diri untuk bekerja sama dengan Aska Pesan WhatsApp yang ia kirimkan pada Aska tak mendapat balasan apapun Mira tahu Aska pasti marah dan kecewa padanya Salah seorang teman kerja Mira memberitahu gadis itu bahwa ada pekerjaan sampingan yang bisa dilakukan Mira jika ingin mendapatkan uang dalam jumlah banyak pekerjaan yang merendahkan harga diri tapi bayarannya sangat menggiurkan pekerjaan yang tak akan berujung dengan seks tapi harus rela tubuhnya digerepek-gerepek dicium bahkan mungkin melakukan oral seks ada tarif yang dikenakan untuk tiap pekerjaan bahkan jika wanita mau diajak tidur bayarannya akan lebih mahal lagi dan pekerjaan seperti ini tentu saja dirahasiakan hanya diketahui oleh orang dalam dan para pelanggan yang sering memakai jasa wanita penghibur Mira tahu pekerjaan seperti ini sangat hina untuknya namun dia terpaksa mengambilnya selain untuk biaya pengobatan sang ibu ia juga butuh uang yang tak sedikit untuk membayar hutang-hutang ibunya resiko dari pekerjaan ini adalah ia harus menandatangani surat perjanjian bahwa ia harus membayar denda jika meninggalkan pelanggan atau mencoba kabur sebelum pekerjaannya selesai kecuali jika pelanggan melanggar kesepakatan semisal hanya boleh mencium area wajah tapi merembet hingga dada dia boleh menyatakan keberatan untuk melayani tamu tersebut dan sang pelanggan harus tetap membayar teman Mira memberitahu banyak naik klub yang berlombang menarik pelanggan terutama para pemburu kepuasan syahwat dengan bermacam tawaran yang menggiurkan bukan rahasia lagi sering ada praktik prostitusi terselubung di tempat-tempat di hiburan malam Mira terpaksa mengambilnya karena ia pikir ia tak akan sampai kehilangan keperawanannya ia teringat ucapan temannya Sudahlah, kamu coba aja tau gak sampai tidur bayarannya lumayan banget daripada lo gratisin tubuh lo ke pacar lo buat digerepe-gerepe atau lebih gak dibayarkan mending buat kerja gak usah sok suci hidup di zaman sekarang jumlah gadis yang masih suci kakak pernah disentuh cowok itu bisa dihitung jari Mira menduga pria itu tertarik padanya ia mengenakan seragam khusus yang artinya bisa dipakai jadi sudah jelas para laki-laki pemburu syawat banyak yang memperhatikannya apa sudah ada yang bok kamu? tanya laki-laki itu dengan senyum penuh arti sebelum Mira menjawab tiba-tiba seseorang mencengkram tangannya Mira kaget bukan main ketika sorot tajam mata Asuka tertumbuk padanya aku sudah memboknya Asuka mengencangkan cengkraman itu lalu menarik tangan Mira menuju ruang VIP yang di pintunya tertulis tapi nyatanya ruangan itu sering digunakan untuk aktivitas mesum Mira masih saja kaget dengan kedatangan Asuka yang tiba-tiba ia yakin ada seseorang yang memberitahu Asuka bahwa dirinya kembali bekerja di nightclub Asuka mendorong tubuh Mira hingga terhempas ke sofa Asuka menindi tubuh itu dan membuka kencing baju Mira dengan amarah sekaligus kairah yang sudah memuncak Asuka aku mohon jangan Mira menatap Asuka dengan raut wajah yang menunjukkan rasa takut sekaligus jemas apa bedanya aku dengan pelanggan lain perlakukan aku seperti pelanggan lainnya aku bukan pengunjung baru di klub ini aku tahu makna seragam yang kamu pakai itu artinya kamu bisa dipakai sama kayak wanita jalan-jalan yang biasa menjajakan diri murahan Mira semakin berdebar kala Asuka dengan ganasnya merobek bra yang membungkus dada sintelnya ia semakin takut tapi tak bisa berbuat banyak karena terikat dengan surat perjanjian aku beda dengan mereka aku terpaksa karena aku butuh uang untuk biaya ibuku dan melunasi hutang-hutang ibuku Mira memalingkan wajahnya tak berani menatap pria itu beda apanya yang beda kamu sama-sama menyerahkan tubuhmu ke laki-laki untuk dinikmati aku sudah baca jenis pekerjaan yang kamu pilih boleh mencium bibir dada perut paha semua bagian tubuh kamu kecuali organ intimmu boleh meremas dada pantat dan semua bagian tubuhmu kecuali organ intim 15 menit sekian setengah jam sekian satu jam sekian rupiah rupanya kamu memilih pekerjaan yang bayarannya tinggi tanpa harus berhubungan seks pintar juga dan aku tak sabar untuk mencicipimu jika nanti kamu berubah pikiran untuk mencoba yang lebih nikmat bilang saja aku siap memasukimu jika kamu ingin bayaran yang lebih tinggi seketika mirah menampar aska ia merasa begitu direndahkan meski nyatanya ia memang merendahkan dirinya sendiri aska merabah pipinya ia menahan amarah yang masih berkecamuk ia murka karena mirah menolak meneruskan misinya sekali lagi kamu menamparku aku akan laporkan aku akan laporkan ini pada atasanmu agar kamu didenda aska menegaskan kata-katanya aska menelusuri pipi mirah dengan jari-jarinya bahkan gadis itu hanya bisa menangis lirih ketika dengan kencangnya aska meremas dada mirah yang menjadi salah satu aset keseksian gadis itu seharusnya kamu berterima kasih karena yang memakai jasamu bukan sembarang orang anggap saja ini caraku membalas sikapmu yang seenaknya mundur dari kesepakatan kita mirah tak membalas apa-apa ia memejamkan mata dan menahan loju air mata yang hendak tumpah ia biarkan aska menjejakan kecupan bahkan terkadang gigitan kecil dan ia hanya bisa meringis menahan rasa yang sedikit sakit sejenak gadis itu merutuki jalan hidupnya yang getir dibesarkan dari keluarga broken home membuatnya takut memikirkan pernikahan dan menjalin hubungan dengan pria setelah ibunya menjanda lima tahun ibunya menikah lagi dengan tetangganya yang juga seorang duda waktu itu mirah duduk di bangku SMA ayah tiri yang awalnya baik ternyata tak berbeda jauh dengan ayah kandungnya perlahan ia tunjukkan perangai aslinya sering mabuk-mabuan dan tak segan memukul ibunya bahkan dirinya ibunya kembali bercerai saat mirah kuliah semester 2 beruntung mirah mendapat beasiswa ia tumbuh menjadi gadis keras dan terkesan liar hingga teman-teman cowoknya sering salah paham dan mengiranya cewek gampangan dia hanya pernah sekali menjalin hubungan dengan pria dan harus berakhir karena sang pria terpikat perempuan lain ia semakin takut menjalin hubungan dan bahkan menganggap cinta itu hanya omong kosong kini ia menangisi dirinya sendiri yang kembali terperdaya di bawah kekuasaan pria ia tahu ia telah salah melangkah dan nekat mengambil jalan ekstrim demi mendapatkan uang ia menangis bahkan saat Asuka mencium bibirnya Asuka menghentikan aksinya ia menatap mirah yang sudah bersimbah air mata hentikan tangismu aku masih punya 45 menit lagi untuk bermain-main denganmu salahmu sendiri aku tawarkan pekerjaan yang lebih baik kamu justru memilih pekerjaan rendah ini kalau pekerjaanku rendah kenapa kamu mau menggunakan jasaku itu artinya kamu juga rendah merah memberanikan diri membalas dengan kata-kata yang tak kalah pedas Asuka menyeringai aku pria normal yang butuh perempuan tolong, diamlah dan biarkan aku menuntaskan semuanya laki-laki itu mencium bibir mirah dengan brutal dan wanita itu hanya bisa pasrah tak mampu melawan jika ia melawan ia harus membayar denda dalam jumlah yang cukup besar Asuka begitu menikmati apa yang ada di hadapannya seakan tengah melahap makanan terlezat yang tak bosan untuk dikecap dalam benaknya terkumpul rencana untuk tetap menggunakan mirah sebagai tumbal yang akan menghancurkan Gavin Rhea menyisir rambutnya pelan bunyi ponselnya membuatnya menghentikan sejenak gerak tangannya yang tengah menyisir ia baca satu pesan whatsapp dari ibunya Rhea, kamu gak perlu lagi nyari tempat tinggal buat ibu ada temanmu yang berbaik hati mencari sebuah rumah untuk ibu dia juga membelikan ibu baju-baju mahal dan makanan enak dia bilang kamu adalah sahabat terbaiknya namanya Asuka selamat menikmati